Tak mau kendorkan tekanan, skuad Timnas Indonesia kompak pesta gol lagi ke gawang Brunei Darussalam. Para pemain Timnas Indonesia dalam semangat tinggi pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Jumpa Brunei Darussalam. Timnas Indonesia sudah mengantongi modal positif pada leg pertama di kandang sendiri. Kemenangan tersebut tentu sudah memperlebar jalan skuad Garuda untuk melaju ke putaran kedua. Meski begitu skuad Timnas Indonesia kompak tak mau meremehkan laga leg. Witan Sulauman yang main dari bangku cadangan pada laga leg pertama tetap menjaga ambisi Timnas Indonesia pesta gol lagi. Senada dengan Witan Sulauman, Ramadan Sananta yang mencetak brace di laga leg pertama juga mengusung mimpi yang sama. Sementara itu sang kapten Timnas Indonesia, Mark Klok juga mengungkapkan hal senada. Melawan Brunei, Timnas Indonesia tidak hanya dituntut untuk meraih kemenangan saja. Namun Timnas Indonesia juga harus menampilkan performa terbaik. Tentunya Timnas Indonesia tidak boleh cepat puas usai melangkahi Brunei Darussalam di putaran pertama. Timnas Indonesia perlu mewaspadai kekuatan lawan-lawan mereka di putaran kedua. Pada putaran kedua, Timnas Indonesia juga sudah ditunggu tiem-tim tangguh seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Laga pembuka skuad Garuda sendiri bakal tersaji di markas Irak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinta Eeyong hadapi pilihan sulit jelang duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pelatih Timnas Indonesia Sinta Eeyong harus putar otak jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam. Skuad Garuda menjalani laga lag kedua melawan Brunei Darussalam di Stadion Hassanal Bolkiah. Pada laga ini mereka mengincar kemenangan untuk memastikan satu tempat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun sebelum duel tersebut akan ada sedikit masalah dalam penentuan skuad yang akan bertanding. Masalah datang dari posisi bag kiri Timnas Indonesia. Seperti diketahui pada lag pertama Sinta Eeyong memutuskan untuk menurunkan pertama Arhan dari menit pertama. Dia kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh Saino Patinama. Penampilan arhan pada laga tersebut cukup menjadi sorotan dan dinilai kurang maksimal. Apalagi dia mendapatkan menit bermain yang minim bersama Tokyo Verdi. Di tengah posisi Arhan yang terancam, Saino justru bermain lebih solid di laga tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, dia merupakan pemain reguler di klub asal Norwegia Viking FK. Sinta Eeyong juga memiliki alasan tersendiri tidak memasang pemain berusia 25 tersebut. Menurutnya Saino masih dalam kondisi yang kurang bugar setelah penerbangan dari Norwegia ke Jakarta. Namun jelang dua lag kedua, pemain kelahiran Belanda ini menegaskan bahwa dia sudah dalam kondisi fisik yang prima dan siap bertarung. Menariknya, nama terakhir akan jadi sosok yang meramaikan persaingan di posisi back kiri. Edo Fabrian Syah yang dilaporkan cedera saat ini sudah mulai pulih dan siap bertanding. Kondisi ini membuat Sinta Eeyong harus mengambil keputusan tepat untuk pemain yang berada di lapangan nanti. Di prediksi Saino akan jadi pilihan karena Arhan sudah sempat mendapatkan menit bermain yang cukup. Sandy Walsh sudah jadi gelandang timnas Indonesia, Sintai Eeyong akan uji Saino Patinama. Saino Patinama bisa jadi opsi bagi Sintai Eeyong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Seperti diketahui pada laga sebelumnya, Sandy Walsh harus menjalani peran baru di skuad Garuda. Biasa beroperasi sebagai back kanan ditugaskan sebagai gelandang bertahan saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama lalu. Pada laga tersebut, Sandy diubah posisinya oleh Sintai Eeyong. Dia menjadi gelandang yang berduat dengan Mark Klok di lini tengah. Pemain berusia 28 tahun ini tampil penuh selama 90 menit di posisi barunya tersebut. Meski harus beradaptasi, penampilannya cukup solid di posisi gelandang. Menariknya, pemain asal Kafe Mecelen ini memang sempat menjadi gelandang bertahan tepatnya 4 tahun lalu. Selain Sandy, Sintai Eeyong akan memiliki opsi lain yang dia pasang di lini tengah saat melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain tersebut adalah Sahine Patinama yang memiliki posisi asli sebagai back kiri. Dilansir dari laman penyedia data transfer Mark Klok, Sahine sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan. Tepatnya, saat ini masih bermain untuk Football Klub Utrecht. Selain itu, Patinama bisa bermain sebagai gelandang kiri dan gelandang bertahan. Dia sempat menjadi gelandang serang dalam beberapa pertandingan. Opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda. Duet Sandy dan Sahine di sektor gelandang bertahan bisa jadi terobosan baru bagi skuad Garuda. Apalagi sektor back sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Saat mengganti posisi Sandy, Sintai Eeyong memang sengaja untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Sintai Eeyong menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi lawan yang lebih kuat.